What's up people, nama gue Astro di sini dan selamat datang kembali di video Minecraft Lain-lain di video kali ini people Gue bakal ngasihkan kepada people 8 mod yang menjadi fitur di Minecraft people Jadi people, semua fitur yang dimana kalian akan datang di people Itu bukan berasal dari Mojang, asli semuanya Dimainkan ada beberapa yang terinspirasi dari mod Atau bahkan sampai mereka meng-gaj- Bukan meng-gaj- Meng-hire tuh Indonesia nya apa? Anjir, gue lupa orang Indonesia gak tau artinya yang meng-hire Tapi gue tau paham maksudnya meng-hire Meng-hire, meng-hire Mempekerjakan Pembuat mod itu people untuk bekerja di Mojang Untuk mengembangkan Minecraft Sampai segitunya people Mojang Jadi mereka tuh melihat ada mod Oh ini mod ini bagus nih ya Gue pengen banget mod ini di Minecraft Gimana caranya? Oke, kita kerjakan orang itu Kita ambil orang itu, kita bikin kerja dia di Mojang Well, ya itu dia people So people tanpa bahasa-bahasa lagi, ayo kita mulai Yang pertama people, Ender Chess Ender Chess adalah sebuah chest yang kalau kalian masukin item ke situ people Maka kalian bisa membawa item itu kemana pun Maksudnya membawa item itu kemana pun Misalnya kalian taruh chestnya disini Dan kalian taruh chest, Ender Chess lagi disini Dan kalian akan bisa mendapatkan stone kalian lagi disini people Walaupun itu jaraknya jauh atau walaupun mau deket juga Tetap kayak begitu people Stone Dan yang bisa melihat item yang ada di Ender Chess ini people Itu cuma kalian Temen kalian atau siapapun itu yang ada di server Atau kalian yang berbanyak-banyak orang Nggak ada yang bisa lihat kecuali kalian diri kalian sendiri Well, cerita Mojang tidak secara natural atau tidak secara kreatif untuk memikirkan ide ini Melainkan mereka mendapatkan inspirasinya dari sebuah mod Yang bernama, sama namanya juga yaitu Ender Cuma bedanya ada kata-katanya itu Ender Chess Ender Chess juga nyata namanya people ya Namanya juga Ender Chess Tapi nama modnya adalah Ender Storage Chess Jadi pakai kata-kata storage gitu kan Ada tambahnya storage Tapi namanya saat menjadi item kayak gini namanya menjadi Ender Chess juga Dan sama juga people kegunaannya Dan menurut gue lebih bagus ini Cuma teksturnya memang lebih bagus Kalau dari luar Cuma kalau dari dalam teksturnya lebih bagus ini Kenapa gue bilang lebih bagus Saat dibuka Itu kayak ada yang ngambang-ngambang tuh people Kayak ada yang ngambang-ngambang Kayak begini tuh bagus banget People, gue suka Dan juga kalian juga bisa menaruh item disini Oke, gue bakal taruh disini Dan itu dia Dan oh iya Kalau kalian yang membuka Ender Chess yang mod Ya, kalau kalian buka Maka kebuka dua-duanya people ya Dan bagusnya dari Ender Chess mod ini people Kalau kalian bisa meng-codingnya Maksudnya meng-codingnya ini kayak gini Bukan meng-coding sih Kayak apa ya Memberi kode pada ini Mana Ender Chess yang bisa terhubung dengan chest yang lain Cuma gue lupa caranya gimana bos Oke, misalnya gue naruh stone disini ya kan Dan gue pengen naruh stone disini Dan gimana ya Sekolah caranya ya Well, gue lupa caranya gimana Gue padahal udah baca dan gue masih lupa caranya gimana Gue juga rada bingung people Jadi disini kalau kalian lihat ini ada 3, 1, 2, 3 people Disini adalah kode dimana Mana Ender Chess yang berisikan item kalian Misalnya Ender Chess ini Ini ada warna-warninya juga people Di 3 item ini Nah, 3 item 3 biji ini, 1, 2, 3 ini Misalnya ini warnanya merah Nah, ini juga warnanya merah Berarti 2 chest ini yang berisikan item kalian Lalu kalau misalnya ini warnanya merah Dan ini warnanya biru people Maka kalau kalian buka yang ini Maka disini gak akan ada stone-nya people Kayak gitu Well, tinggalkan di komen Menurut kalian mana yang bagus Yang aslinya atau yang modnya? Burung parrot people Atau burung beo Ya kan ya Itu ada berapa warna sih? Ada 4 seingat gue Kalau gak salah Tapi ya gue juga gak ingat ada berapa Kayaknya ada warna biru juga Nah, ini dia warna biru Baru diomongin panjang umur kau Dan juga Apalagi disini ada yang warna hijau Oke, udah Oke, jadi ya Burung parrot people Itu tidak sepenuhnya murni dari Mojang Ternyata Burung parrot ini Itu berasal dari salah satu mod Bernama Exotic birds Jadi di exotic birds itu juga ada yang namanya parrot Coba kalau gue cari disini Parrot Oke, ini parrot yang dari biasa ya Bukan dari exotic birds Coba kalau disini Coba kita lihat disini Flamingo Woodpecker Gue bakal cari satu-satu yang mana ya? Few moments later Oke, cerita tuh ada 2 yang menurut gue Yang kayak persis banget sama parrot Yang itu ya itu adalah ini tadi Apa namanya ini? Gue lupa Bukan salah yang ini Bukan-bukan Kak Gindal Ini apa? Ini parrot asli Bukan-bukan Kakatsu ya Kakatsu sama Satu lagi yaitu adalah ini people Yaitu Bugindal Bacanya gimana? Gue cuman-cuman kebacanya Bugindal Buggerigar Oke Buggerigar Alright So, di Buggerigar ini bakal kalian spawn tuh ada yang warnanya Biru Hampir sama kayak parrot yang asli juga Gue bakal cari parrot disini Right Parrot Oke, bukan-bukan Ini dia Bukan Yang biru ini kayaknya Iya sih kayaknya Dan tiba-tiba Ah, ini biru Oke, biru Putih Parrot juga ada yang putih Kalau nggak salah Oh, parrot ada yang biru Certa? Oke Ini sama anda Ijo-ijo Itu dia putih Sama dengan putih juga Dan kemudian ini Bugindal Ada yang putih Ada yang ijo Oke, yang ijo sama anda juga Nah, iya people Jadi emang Bugindal ini Kita bakal panggilnya Bugindal aja ya Karena gue nggak tau baca Agak susah Oke, jadi burung Bugindal ini ya people ya Itu tuh Sama banget dengan parrot Di mana parrot itu ditambahkan Dimainkan 1,12 Dan Bugindal ini itu dah Maud ini udah lama banget Dari sebelumnya 1,12 itu keluar Kayaknya dari 1,7 Atau 1,8 Atau bahkan 1,10,2 Udah ada si Bugindal burung ini ya people ya Jadi itu siap Mojang Mengambil ide parrot ini Dari burung Bugindal Dari exotic bird mod Dan sesuai seperti judul Yang ada di video ini people Yaitu mod yang jadi fitur Yap Ini horse Dan ketiga hewan itu Itu adalah sebuah mod dulunya people Dan iya Ini adalah sebuah mod Nah ini asli sih people Bukan mod ini asli Dan kalian tau nggak sih Dari mana modnya Modnya adalah dari Bernama Mo Creatures people Mo Creatures Alright Atau kalau Bahasa benernya adalah More Creatures Oke coba gue bakal cari Disini bisa nggak sih nyari Horse Oke ini semua horse dari Ini ada deh horse mob Oh pak Alright itu mengerikan pak Bukan itu yang gue hakiin Kenapa Astagfirullahaladzim Horse Mob yang dari Mo Creatures Ada nggak sih Wild horse Eh sama lagi ganunya Hey Hey ini Oh ini horse biasa ya pak ya Ini wild horse Sama lagi Tuh ya Oke itu deh Kalian lihat sendiri people Teksturnya Cuman bedanya ya Bedanya kalian lihat sendiri Yang dari Mo Creatures Sama yang dari Mojang Ini yang dari Mojang Oke Teksturnya sama banget Cuman perbedaan adalah Saat mereka berjalan Oke dan suaranya juga Lebih bagus dari Yang dari modnya people Dan kalau kalian tau people Yang gue bilang tadi Kalau sampai Mojang itu Sampai Mempekerjakan Pembuat modnya di Mojang Dan ya Ini dia Yang gue lupa Siapa nama pembuatnya Dari Mo Creatures ini Tapi pembuat Mo Creatures Atau pembuat Guda ini Itu dia Ditarik sama si not Rene gue Kerjurah aku Kayak gitu people Akhirnya pembuat mod itu Bekerja di Mojang Dan membuat tekstur horse Dan mengkoding horse Untuk Mojang Di Minecraft Untuk Minecraft di Mojang Kebalik bos Oke Menurut gue kenapa Nggak disamakan ya people Karena yang ini bagus waktu Kakinya itu bisa Begini gitu loh Kayak Jalan beran Kalau yang ini tuh jalannya Kakinya tegak kan Kayak begini doi bro Kayak mana lah Harusnya untuknya dia Kalau bisa sama gitu kan Tapi yang nggak apa Teksturnya udah sama banget Ambil dari cara jalanin aja Sebenernya sih Dan ya itu dia sih Armour 12 ditambahkan oleh Mojang 6 Agustus 2014 Yang gue lupa itu versi berapa Si 2015 Kalau nggak 1.4 1.5 1.6 Si antara itu Kayak gue udah mau lulus SMP Itu udah lulus SMP Jadi gue udah masuk SMA kayak malah Oke Jadi ini dia Armour Stand Yang kita lihat di Minecraft Armour Stand di Bedrock Edition Kita bisa kayak mengubah-ubah tangan-tangannya Gitu kan ya Di Java Edition Nggak bisa Burik emang Gue juga Nggak suka sebenarnya Sama Armour Stand-nya Java Gue lulus SMP Armour Stand-nya Bedrock Well Bedrock bagus Hajir Kalau Armour Stand Alright Tapi bukan itu yang kita bahas simple Yang kita bahas adalah Ini dia Armour Stand-nya adalah sebuah Multiple Yaitu dari yang namanya Bibliocraft Oke Kita bakal search item disini Dan kita bakal cari Armour Stand Oke Ini adalah Armour Stand dari Mojang Dan ini adalah Armour Stand dari Bibliocraft Itu ada Oak Kemudian Macem-macem Oak Dari Oak Sampai dari Dark Oak Ini adalah yang dari frame Atau yang dari besi Coba Oh bukan Kalau nggak salah Ada yang dari besi juga Coba Armour Stand Yang dari besi Gak ada ya pak Oke Oke Ini adalah Armour Stand Yang menginspirasi Mojang Kayak begini Dan ini adalah yang Dimiliki Mojang oleh sekarang Menurut kalian Bagus yang mana Kalau menurut gue sih Bagusan yang Sama sih ya Menurut gue sih Sama Sama sih Sama sih Karena gue nggak pernah Nelihat Armour Stand Yang sebenarnya Kayak gimana ya Biple ya Coba kalau gue tau Kayak gimana bentukannya Mungkin gue bakal Milih salah satu Antara dua ini Biple Yang bener-bener Kayak mendekati asli Coba kalau kita bakal kasih Armour disini Itu siapa sih Yang Berisik tau nggak sih Anda tidur di Oke Sebentar Sebentar ya Sebentar ya Pengen ngeprank ini Diam cu Diam cu Oke ini dia Dari Armour Stand Oke itu dia Oh bisa di Klik lagi Armour Stand Yang dari Modnya ini Jadi kalian bisa tinggal Taruh gini aja Gini dan gini Dan ini adalah Armour Stand kita Jadi kalau misalnya Kita pengen pakai Armour Stand Kalau kita pengen pakai Armor yang dari Armour Stand Kita nggak perlu Klik kanan-kanan-kanan Untuk ngambil satu-satu Baru kita pasang Satu-satu di diri kita Nah kita tinggal Kita langsung Transfer aja Kesini Tuh kan Biple Itu itu Dan kita langsung Menggunakannya Tuh dia Biple Malah lebih bagus Kayak begini Cerata Oke gue pilih yang ini Cerata Yang mod Yang asli Yang asli Kita harus kayak Tuh kan Kita harus kayak Ngelepas dulu Satu-satu Terus taruh di inventory Aku pengen Taruh di inventory Bar Terus kita kayak Klik 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 Taruh di atasnya Dan kita bakal Kayak Men-transfer Seluruh chest Yang ada di chest Salah Men-transfer chest Yang ada di hopper ini Kedalam chest Nah itu dia Akan bisa Tidak Bertambah Kayak gitu Tidak Itu dia Kegunaan Salah satu Kegunaan Simple dari hopper Tapi sebelum itu Penyentas Hopper ini Sudah ada di mod Sebelum hopper ini Ada di minecraft Yaitu namanya Hopper juga Cuma karena hopper Sudah ditambahkan di minecraft Namanya bukan hopper lagi Sementara diganti Menjadi Shoot Shoot Oke Jadi kalo kalian gak tau Apple shoot Ini sebenernya namanya asli Adalah hopper Cuman kemudian Saat minecraft Menambahkan hopper Ke minecraft Pemilik mod ini Mengganti nama hoppernya Menjadi shoot Yang gue gak tau artinya apa Ini kayak kata-kata baru banget Pembedaannya adalah Gak ada bedanya Cuman tekstur doang Ding Ada ding Pembedaannya adalah tekstur Dan juga Pen-transferan itemnya Lebih banyak Dan juga disini Cuman bisa 4 doang 1, 2, 3, 4 Sedangkan di hopper yang asli Bisa 1, 2, 3, 4, 5 Kayak gitu people Dan juga pen-transferan Sangat cepat Kayak sekali Men-transferan lebih cepat Daripada hopper yang biasa Ya people ya Ini hopper biasa Kayak gitu 1, 2, 3, 5 Dengan yang ini Oke udah selesai aja Ini pak Baru juga gue masukin Lepas lagi Boom Lepas lagi Untuk fitur saja people ya Dari mod Menjadi sebuah fitur Yaitu Simple banget people Yaitu adalah Recipe book Yang kalo kalian liat Di sebelah kiri Kalo kalian pengen ngecrafting Yang warna ijo Itu ya people ya Kalian tau Nah itu people ya Itu minecraft recipe book mod Nah disini Ini ada youtuber namanya Minecraft Universe Salah satu favorit idola gue pada zamannya Sumpah ini youtuber keren banget menurut gue Tapi sayang banget dia udah gak nge-youtube lagi Dia udah quit youtube Sayang banget dan Aduh gue Gue terus bilang sih juga dari dia Cara pembawaannya, suaranya enak banget semuanya Dan dia juga jago musik juga Jadi itu dia Kita gak bangga bahas dia tapi ya Oke disini dia bilang Disini bisa download modnya disini Dan gue klik Dan saat gue klik Dan ini ada linknya lagi Untuk nge-klik Apa namanya itu Modnya people Dan saat gue cek 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 Ternyata semuanya error 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 Aliasnya mod itu sudah gak ada Resipi book mod udah gak ada Lagipula juga siapa yang butuh Karena sudah ada kan ya Resipi book di Minecraft itu sendiri Nah jadi resipi book mod ini people Itu menurut gue lebih opi Daripada resipi book Yang ada di Minecraft Kenapa gue bilang gitu? Karena disini Oke dia bakal ngasih tau cara Craftingnya dulu people Kayak dari Sebentar ayo pak Dia craftingnya menggunakan book biasa Dan kemudian ingsek Dan jadi resipi book Dan di resipi book ini Saat dibuka people Itu isinya semua item pada zaman itu ya Semua item pada zaman itu Kayak ini Minecraft 1,6 Tapi Minecraft semua item Minecraft Yang ada di Minecraft Itu semuanya bisa kalian lihat disini Berbeda banget sama resipi book Yang ada di Minecraft sekarang Karena Minecraft resipi book yang sekarang itu Kalian hanya bisa melihat resipinya Kalau kalian sudah membuka beberapa itemnya Contohnya kalian mendapatkan kayu Maka baru muncul resipi cara membuat Ini stick Atau apa namanya ini Wooden pickaxe Kalau kalian sudah punya stone Baru ada resipi muncul Kayak kalian bisa Crafting Pressure plate Atau bahkan Apa namanya itu Furnance Kayak gitu people ya Kalian gak bisa lihat resipi Furnance Kalau kalian belum mendapatkan batu Sedangkan disini Kalian gak perlu dapetin batu Kalian gak perlu dapetin diamond Kalian gak perlu dapetin kayu Kalian udah langsung dikasih tau Nah kayak gitu people Bidanya sama resipi book yang ada di Minecraft sekarang Untung fitur selanjutnya people Yang dari mod Yang terdiri dari mod adalah Piston Cerita piston selama ini Piston yang kalian lihat Tarik dorong-tarik dorong Yang terbuat dari batu dan kayu Dan juga ditambahkan slime ball Jadilah sticky piston people Dan itu adalah sebuah mod dulunya people Dan ini adalah Bernama Minecraft mod Piston mod Dan sayangnya people Mod ini hanya ada Di Minecraft beta Verses 1.4 Dan dimana Sekarang udah gak ada lagi mod Untuk mereka versi 1.4 Beta ya people ya Beta java Bukan beta Apa namanya Bedrock Dan ini dari youtuber favorit Kita semua Captain Sparkles Buat kalian para Youtuber baru Buat kalian para Minecrafter baru Dan para minecrafter yang Baru-baru Genshin Genshin Iya Kalian gak tau siapa ini orang Gak sih Iya kan Gue ngomong sama yang Genshin Buat yang bukan Genshin Gak usah jawab Ini adalah salah satu Youtuber legend tertua Dan sampai sekarang masih juga nge-youtube Belum berhenti sama sekali Mungkin ngikutin dia dari 2012 Dan ini dia sampai sekarang Masih bro Lanjutkan Captain Sparkles Lanjutkan Alright Kembali lagi kesini Minecraft mod piston Jadi dulu piston itu warna yang ini people Yang putih nih Kalau kalian lihat perhatikan Yang putih nih Oke Dia ngasih tau cara craftingnya gimana Udah belum sih Oke ini cara tutorial crafting pistonnya Ini dengan besi 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 Dan redstone di tengahnya Kayak gitu people Kalau sekarang kan Kalau gak salah Disini kasih kayi ya kan ya Dan kemudian jadilah Piston kayak begini Yang bisa Menarik dan dorong Dan kalian bisa klik kanan Untuk mengubah arahnya Itu bagus banget sih Fiturnya Gue suka sih Klik kanan untuk mengubah arah Piston itu gue butuh banget Di pistonnya sekarang Dan kayak gitu bentukannya coy Bentukannya kayak gitu Dan gerakannya gak secepat Piston yang ada di minecraft sekarang people Gerakannya cukup lambat Kayak cuma Dan juga kalau kalian berada di atasnya Dia bisa melaunching kalian Atau bisa menerbangkan kalian Kayak gitu Nah Ini gitu people Dia bisa Menerbangkan kalian Kalau kalian Klik kanan Ke piston mod ini people Dan juga bisa menerbangkan blok Tapi gak semua blok Cuma blok-blok yang terefek oleh Gravitasi aja Kayak contohnya pasir ini Kalau stone tentu saja enggak Kayaknya dirt juga Enggak Tapi coba kita lihat ini Oh dirt enggak people Dirt enggak Tapi dia ngambang akhirnya Oke Fitur saja people ini adalah Hal yang kalian gak akan Kalian duga kalau ini adalah Sebuah mod people Kalian gak akan menduga Kalau ini adalah sebuah mod Yaitu Sebuah Settingan Di minecraft Kalian sendiri people ini Gue beri ke option Video setting Dan disini belah sini Ada namanya lighting smooth Smooth lighting Kembali oke Ada maximum Of minimum Dan maximum lagi Jadi ini adalah Smooth lighting Maximum yang kalian lihat people Kalian lihat ini adalah Sebuah batuan yang ada di dalam Gue ya Kalian coba lihat Tiga batuan ini people ya Ini gue dengan smooth lighting Maximum ya Dan kemudian gue beri option Video setting Dan kemudian ini gue bakal Matiin ke off Dan kalian lihat people Kayak ada sebuah bayangan Yang tiba-tiba muncul Entah-entah berantah Dari mana Iya Smooth lighting adalah Sebuah mod people Yang dimana Memperbaiki Pencahayaan di minecraft Dulu pencahayaan minecraft itu Busuk banget Kalau kalian pernah main minecraft alpha Beta Itu busuk banget Kalian akan melihat Kayak bayangan pohon itu Kotak Ya kan ya Jadi bisa Jadi yang itu Yang bloknya itu bisa hitam banget Karena bayangan dari pohon Ini sebelah sini bisa terang banget Karena gak kena bayangan apapun Dari benda apapun itu people Oke oke people Jadi ini dia Minecraft beta 1.7.3 Yaitu Dengan belum ada yang namanya Smooth lighting Kalian lihat ini Ini adalah smooth lighting off Kalau di sekarang ya Tapi di dulu tuh Gak ada yang namanya smooth lighting Sama sekali Gak bisa off Gak bisa minimum Gak bisa maksimum Jadi kayak gini Kalian lihat ini Ini adalah bayangan yang Dibentuk oleh minecraft beta Tanpa smooth lighting Pokoknya jelek banget Gelap kayak gitu Kemudian rilisnya 1.7.10 Yaitu menggunakan Lighting mode beta juga Dan kalian lihat ini people Jadi kayak lebih smooth Bayangannya Jadi dimana letak matahari itu berada Maka bayangannya itu Ya sesuai gitu loh Sedangkan kalau dulu Gak ada yang namanya Lighting mode people Gak ada smooth lighting Mau bayangan matahari yang dimana Bayangannya tetep ada gitu Dan itu jelek banget Kayak gitu people Dan mode yang menarik orang itu Namanya itu kalau gak salah Mister Messiah Beneran namanya Mister Messiah Yang bikin mode-nya ini Ditarik sama note Rene kue Kwek aku smooth lighting Gue game ku Dan jadilah smooth lighting Yang sekarang kalian gunakan ini Di minecraft Sebagai fitur Untuk mempercantik Bayangan dan pencahayaan Di minecraft Oke menjadi itu dia people Fitur-fitur Yang terinspirasi Dari mode people Yang diambil dari mode Bahkan sampai Mempekerjakan Membuat mode-nya Di mojang Untuk membuatkan Itu menjadi fitur Di minecraft Terima kasih banyak Udah nonton people Silahkan tinggalkan like Jika kalian menikmati ya Jika kalian menikmati ya Jika kalian menolong subscribe Dan please Bantu Astana Sisi Mencapai sejuta subscriber Sebelum 2022 Dimana 2022 Bentar lagi So ya Nama gue Astana Sisi Dan sampai jumpa lagi Di video minecraft lainnya Bye Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lupa bang Shat Apa hoodpacker ya Bukan anjing Bawa bobi Kenapa jadi semut Bobi anjing Buruh hantu Di vol Wehehe Blue jay Anjay Blue anjay Eh berisiko anjir